selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati susu kental manis kita larupkan terlebih dahulu gula putih ya teman-teman satu tiga sendok makan ya gulanya terserah masing-masing mau manis gak nyatu terserah ya kalau kurang manis tambahin aja kalau kami tempat kami kan gak suka manis-manis banget ya terlalu manis kan gak seberapa suka ya dan telur oke saya sisihkan volume nya nanti untuk larutkan untuk olesan atasnya oke dan masukkan ragi tepung terigu ya teman-teman oke 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 dikira-kira aja oke sejumput garam agar rasanya tidak hambar oke biar tertampur rata dulu setelah itu baru dikasih air hangat-hangat kuku ya teman-teman karena saya gak punya susu cair susu cair jadi saya pakainya air ya oke kasih air dikit demi dikit dan kasih minyak satu sendok minyak ya teman-teman satu sendok makan ya oke sekarang kita olenin kalau kurang tepung sambil tambahin tepung kondisikan tangan kita bersih tambahin tepung bismillahirrahmanirrahim oke kita uleninya teman-teman sampai ditarik kayak gini oke kasih minyak sedikit kasih minyak sedikit oke seperti ini dan kita tutup diamkan selama 20 menit oke tunggu hasilnya nanti oke oke teman-teman wow ini hasilnya ngembang dua kali lipat ngembang bagus banget sekarang kita kempeskan lalu kita bahagia teman-teman oke oke mantap bagus banget kita kempeskan oke 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 tutup biar gak kering ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim oke sekarang pipihkan seperti ini oke 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 biar saya kembang dua kali empat dulu kita tutup terima kasih selamat mencoba oke lah teman-teman wow mantap kita olesi kuning telur ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim kalau mau lebih bagus lagi nanti setelah diangkat itu olesin madu ya oke kita open dengan api atas bawah 170-150 ya teman-teman selama 20 menit oke terima kasih jangan lupa di channel kami channel Fatimah Gijen bila suka dengan video saya bila suka dengan resep-resep saya bila gak suka gak apa-apa segi pada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati